eh bagen ini temen-temen ini lagi ngatur jalan nih temen-temen ya ini sopir teronton nih temen saya nih pak suroso ini bos teronton ini malah nggak jalan ini ya ini ngatur jalan kondisi lalu lintas dilaporkan sedikit macet di jalur pantur ya temen-temen Assalamualaikum temen-temen selamat malam cuma kembali bersama saya di channel Tanto Jalan-Jalan nah di kesempatan di malam hari ini saya sedang berada di desa saya sendiri ya di desa Kuniran kesempatan Batangan Kabupaten Pati nah ini saya ingin menginformasikan kepada jenengan semua nah ini kemacetan yang ada di jalur alternatif ya temen-temen yang ada di desa Kuniran ini jalur alternatif dari Batangan sampai ke Kuniran ya pertigaan karena kemacetan ini disebabkan karena adanya ini temen-temen perbaikan jalan dan pengecoran jalan yang ada di daerah Batangan dan menuju Juwana ya mengarah ke barat ya nah ini jadi alternatifnya lewat sini temen-temen lewat Batangan mengarah ke selatan nah ini macetnya begitu masuk di desa Kuniran ya seperti ini temen-temen nah ini kalau kita ambil ke kiri ini bisa tembus ke Rembang ini temen-temen nah ini masuknya sampai ke sini ya ini mengular ini sampai di sini jalur alternatif yang ada di desa Kuniran ini panjang sekali temen-temen karena tadi pas kebetulan jalan saya lewat jalur Pantura itu jalan Pantura jalannya macet total yang dari arah barat ya maupun ke timur itu macet total temen-temen nah ini saya informasikan dan kebetulan saya lagi perjalanan pulang ke rumah maka saya buatkan videonya di malam hari ini asik temen-temen nah ini suasana malam hari dia yang ada di desa Kuniran temen-temen ya ya ini temen-temen saya pada ngatur jalan ini kondisinya seperti ini ya kemacetan mengular panjang banget ini jadi jalan alternatif ini adalah jalan kecil ya temen-temen panjang sekali ya sampai sana ya coba bisa anda lihat nah ini pertigaan desa Kuniran temen-temen ini buat anda yang mau ke arah Juwana ini bisa ke kanan ya nah ini masuk ke kanan masuk ke sini ke kanan temen-temen nah bisa anda lihat ini kalau ke selatan ya ini desa Kuniran temen-temen nah itu masuknya ke situ ya temen-temen ya mengarah ke barat ya itu kalau mau ke ini ya ke Juwana Batangan Pati ya nah kondisinya seperti ini di malam hari ini macet cukup parah ya temen-temen ya nah eh bagen ini temen-temen ini lagi ngatur jalan nih temen-temen ya sopir-soper ini sopir terantan ya ini sopir terantan nih temen saya nih Pak Suroso ini bos terantan ini malah nggak jalan ini ya ini ngatur jalan kondisi lalu lintas dilaporkan sedikit macet di jalur pantur ya temen-temen nah ini arah ke kalau kesana ini ke barat ya temen-temen ya ini kalau kesana ke utara ya kalau disini ke selatan nah ini kondisinya seperti ini macet panjang temen-temen ya ini bisa kita lihat dari sisi utara jadi saya informasikan buat temen-temen yang melalui jalur pantura yang macet bisa lewat jalur sini ya alternatifnya ya jadi kalau timur kalau dari timur dari Surabaya itu di lampu merah batangan nanti jenengan bisa belok ke kiri ya sekitar 4 kg nanti ketemu desa kuniran nanti jenengan bisa belok ke kanan nah belok ke kanannya disini nanti ya nah ini cukup priuh juga nih kondisi desa kuniran di malam hari ini temen-temen nggak seperti biasanya kuniran hari ini cukup rame ya karena ada kemacetan di jalan pantura ya temen-temen ya terus terus mungkin efek pengecoran jalan ini cukup lama ya oke temen-temen kiranya demikian dulu informasi yang bisa coba saya sampaikan kepada jenengan semua mudah-mudahan perjalanan lancar kembali dan kita bisa beraktifitas seperti sediakala terima kasih pula buat temen-temen yang sudah mengatur jalan yang ada di desa kuniran ini ada pak so dan kawan-kawan ini pokoknya sehat selalu buat kalian semua bisa mengatur jalan oke temen-temen terima kasih sampai jumpa di lain waktu kiranya demikian dulu informasi yang coba saya sampaikan salam waras salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati